Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku masih punya banyak bunga bawang teman-teman ya terus ada timun juga dan kali ini aku mau bikin garnis yang hampir sama-sama garnis yang sebelumnya aku bikin cuman bedanya bagian tengahnya disini aku isi pakai bunga bawang oke lanjut aja setelah timun disiapkan kemudian dipotong nah disini aku bersihkan bagian dalamnya biji-bijinya dan bagian-bagian yang lunaknya ya teman-teman setelah itu disini aku aku ambil pisau kembali kita bikin aja ini ujungnya itu dibikin lancip gitu ya temen-temen Nah kalau pengen ukurannya kecil-kecil jadi mepet-mepet aja gitu ya temen-temen apa namanya miringnya itu jangan terlalu lebar kemudian kalau pengen si kelopaknya besar-besar miringnya agak lebar aja gitu kan ya temen jadi kayak dibikin huruf V gitu kan ya Nah kalau sudah kita copot-copotin kita copot-copotin dilepaskan gitunya kata-kata yang enak didengarnya mah kita lepaskan Nah kalau sudah dilepaskan disini kita akan bagi menjadi dua jadi antara kulit dan dagingnya kita pisahkan untuk kulitnya jangan terlalu tipis ya temen-temen kasih daging ajalah sedikit gitu kan ya biar enggak cepat layu gitu ya temen-temen Nah kita bagi dua seperti ini lalu setelah itu kita rendam kembali tujuannya supaya lebih mekar lagi gitu kan ya Nah temen-temen video ini tuh apa namanya ya lanjutannya dari video aku yang sebelumnya itu loh teman-teman cek di atas ini ya Nah disini juga aku masih banyak banget bunga bawang jadi sini akan aku pakai untuk isi bagian tengahnya pertama kita potong dulu ini batang bunga bawangnya yang apa namanya bagiannya itu kayak gembung gitu temen-temen lalu kita bentuk seperti ini ya temen-temen jadi nanti itu si batangnya itu enggak kelihatan ada gapnya enggak ada jaraknya jadi langsung menyatu gitu loh temen-temen ya Nah kita bentuk seperti ini kalau sudah tinggal kita pasang di tusuk sate ya temen-temen untuk tusuk satenya kita potong dulu jadi bagian bawahnya itu di ciga gitu ada yang panjang dan pendek gitu lalu kita pasang seperti ini untuk bagian bawahnya kita buang dulu bu apa namanya hehehe kalau kepanjangan gitu maksudnya ya ampun lalu sekarang mau aku potong-potong ini bunga bawangnya kita potong seperti ini sekarang mau aku pasang temen-temen nah caranya seperti ini ini timunnya yang udah kita rendam kita dorong seperti ini sampai atas nih ya sampai nutup gitu nutupin tusuk satenya ya nah kalau sudah kita pasang bunga bawangnya nih terlalu tinggi nih tusuk satenya jadi kita tarik dulu ke bawah supaya enggak tinggi banget lalu kita pasang dan jadi deh temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa bagi temen-temen yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi temen-temen yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau temen-temen suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, nyalakan juga tombol loncengnya agar temen-temen tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya